Ya selamat malam teman-teman di mana pun Anda berada, kali ini saya lagi di depan pertigaan Kabupaten Merak, jadi untuk Anda yang ingin menyeberang ke Merak, Anda diusahkan untuk jangan salah jalur ya, untuk teman-teman yang untuk pejalan kaki bisa lewat lurus sebelah kiri atau sebelah kanan bisa, dan untuk kendaraan itu yang sebelah kanan-kanan ya jadi nanti kalau Anda membuat membawa kendaraan, lewat sebelah kiri sini nanti Anda masuk ke parkiran nah, berarti kan Anda bisa kena biaya tanggung untuk parkir ya, nah jadi Anda jangan salah jalur nah, untuk kendaraan pribadi sama motor bisa lewat sebelah senda ya, oke, yang depan mobil truk itu dan untuk di dalam HP, kita lanjutan untuk video aja, kita coba ikutnya misalnya iya, jadi untuk Anda yang membawa kendaraan bisa lewat sini ya, di sini juga jangan salah jalur ya, jadi untuk yang kelebuan bisa langsung gelap kiri, oke, langsung lanjut aja lurus, terus oke, cukup di sini bentar, untuk Anda yang bawa mobil pribadi atau motor ya, untuk pribadi itu ambil jalur sebelah kanan ya, dan sama motor juga, cuma untuk Anda yang pengen ke jalur eksekutif, untuk yang jalur eksekutif tambahan, Anda bisa ambil jalur paling sebelah kanan, sebelah sana ya, sebelah kata, sorry, sorry, untuk eksekutif paling sebelah kiri ya, oke, paling sebelah kiri, untuk pribadi yang sebelah kanan, untuk reguler, oke, mungkin kita lanjut, ini yang sebelah reguler aja, kita ikutin aja, ya, paling jalur sebelah kanan, oke, oke, terus, ikutin aja jalur sebelah kanan, untuk motor yang sebelah kanan ya, ambil paling jalur sebelah kanan, untuk pribadi, ikutin aja jalurnya, terus, terus, sampai depan, terus, agak jauh, karena disini kan penampungan untuk mobil untuk penyebrangan itu lumayan luas ya, jadi, agak jauh ini, untuk menyebrangnya, untuk yang mobil truck itu bisa ambil yang sebelah kiri sana, nah, disini Anda kalau sudah sampai sebelah sini, Anda jangan bingung, untuk membeli pribadi ya, jadi Anda ambil paling lurus aja, untuk di nomor 6, 7, 8, Anda bebas untuk jalur gitu, dan untuk Anda yang salah jalur, yang 1, 2, 3, 4, 5, itu nanti Anda pasti diundurin sama petugas tiketnya, kecuali kalau lagi lebih ramai ya, untuk posisi seperti ini, mungkin Anda langsung diundurin, jadi Anda untuk yang ambil pribadi, bisa langsung ambil jalur yang nomor 6, 7, 8, oke, oke, udah gitu, dan untuk motor, kalau Anda sudah sampai di depan sini, di jalur loket 8, Anda mungkin suruh langsung putar balik, dari depan tadi ya, ke sana, atau di situ ada pintu depan, cuma sekalanya di situ di portal, jadi Anda bisa langsung putar balik aja dulu, dan nanti ambil jalur sebelah kanan, mungkin cukup sekian aja untuk jalur pribadi, kalau di pas malam ya, jalur pribadi, atau trek-trek, oke, oh iya, untuk tambahan ya, untuk mobil trek, atau mobil-mobil panjang, itu diwajibkan untuk masuk jalur 1 ya, jadi untuk Anda yang membawa kendaraan-kendaraan panjang, ada nanti paling depan, itu nanti diarahin paling sebelah kiri, nanti ada jalur trek-nya, dan ambil di loket nomor 1, atau 2, cuma untuk yang lebih panjang, untuk seperti trek, apa sih, di atas 16 meter, itu diwajibkan untuk di jalur loket 1 ya, oke mungkin sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat dari, buat Anda yang mau nyebrang di malam hari, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe ya, untuk video-video selanjutnya, biar tidak ketinggalan dari videonya, laguan merang, oke terima kasih,